Untuk informasi lebih lengkap dan juga berita terkait bisa klik link di deskripsi dan juga jangan lupa untuk download aplikasi CNBC Indonesia di Play Store dan juga App Store. Dan yang paling penting jangan lupa subscribe ya. Asal pemerintah untuk menjadikan sektor pariwisata sebagai sumber devisa negara kian nyata dengan adanya kawasan ekonomi khusus Mandalika. Terlebih kawasan ini nantinya juga akan dijadikan venue balapan kelas dunia yaitu MotoGP dan lantas seperti apa potensi KEK Mandalika ini kedepannya. Mari kita simak liputannya berikut ini. Indonesia dan pariwisata, dua muka koin yang tidak bisa dipisahkan satu sama lain. Kekayaan dan keindahan alam Indonesia beserta keregaman budaya menjadi nilai tambah tak ternilai bagi sektor pariwisata. Kelimat itu nyatanya memang bukan isapan jempol belaka. Keindahan pariwisata Indonesia sudah sangat dilirik oleh panggung internasional. Tak aral jika salah satu pundi ekonomi Indonesia memang ditopang oleh sektor pariwisata. Mengutip data Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, realisasi devisa di sektor pariwisata pada tahun 2019 mencapai 280 triliun rupiah. Meningkat dari tahun 2018 yang hanya 270 triliun rupiah. Selain itu, ekonomi sektor pariwisata juga berkontribusi pada produk domestik bruto nasional sebesar 5,5 persen. Jumlah tenaga kerja sektor ini juga menyentuh 13 juta orang di tahun 2019. Jadi, tidak salah jika sektor pariwisata menjadi salah satu fokus pemerintah saat ini dan asa pemerintah untuk mengejot pariwisata yang dibalut dalam kawasan ekonomi khusus menjadi nyata. Selatan Pulau Lombok dijadikan salah satu markah kawasan ekonomi khusus Bumi Pertiwi. Iya, KEK Mandalika resmi ditetapkan menjadi KEK Pariwisata. Dengan luas area hingga 1.035 hektare, Mandalika diharap jadi tumpuan besar pariwisata di selatan Indonesia. Terlebih, nantinya di Mandalika ini akan dibangun jalan kawasan yang dapat diperuntukkan sebagai sirkuit dari pagelaran MotoGP. Ya, begitu Mandalika ini sudah oke, kemudian MotoGP sudah oke, saya kira penentu dari pertumbuhan ekonomi NTB pariwisata. Sekarang masih 30 persen dari total pendapatan. Saat ini saya berada di kawasan ekonomi khusus Mandalika Nusa Tenggara Barat. Di sini, di lokasi ini akan dibangun sirkuit untuk menggelar perhelatan MotoGP Indonesia 2021. Asa pemerintah untuk menjadikan kawasan ekonomi khusus Mandalika sebagai salah satu tujuan wisata internasional, semakin besar manakala Mandalika di Gadang-Gadang akan menjadi salah satu lokasi di selenggara kanya res MotoGP Indonesia Grand Prix. Sirkuit MotoGP Mandalika, yang recananya selesai di pertengahan tahun 2021, memiliki panjang sekitar 4,32 km dengan tikungan sebanyak 17 buah. Nantinya, selain difungsikan sebagai arena balap MotoGP, sirkuit Mandalika ini juga bisa digunakan untuk jalanan biasa. Saat ini, proses pengerjaan sirkuit Mandalika terbagi dua untuk proses lapis bawah sudah mencapai 80 persen, sedangkan proses pengaspalan baru 15 persen. Proses tahap pengerjaan lapisan atas terdiri dari aspal, runoff aspal, runoff gravel, runoff grass, pit lane, working lane, tunnel, dan rest control building. Diharapkan, lintasan ini dapat rampung pada bulan Juni 2021. Selain itu, komisioning dari pihak MotoGP akan dilakukan pada bulan September 2021. Sehingga, di bulan Oktober 2021, race MotoGP diharapkan dapat berlangsung di Mandalika. Indonesia Tourism Development Corporation, selaku pihak yang dipercaya menggarap kawasan ekonomi khusus, menilai estimasi wisatawan dan penonton yang akan datang dengan adanya event MotoGP mencapai 150 ribu wisatawan. Kalau melihat dari estimasi atau proyeksi penonton yang akan hadir ke event MotoGP Mandalika ini, kurang lebih sekitar 50 ribu orang per hari, sehingga total dalam rentang waktu tiga hari tersebut, mulai dari uji coba, terus pole position, maupun race-nya itu sendiri, kurang lebih sekitar 150 ribu. Kalau berdasarkan pengalaman kita kemarin di Indonesia 2, ketika event penyelenggaraan MotoGP, penyelenggaraan annual meeting IMF tahun 2018, itu dampaknya sangat luar biasa, karena dampak langsung itu akan diterima oleh masyarakat kita di sekitar. KEK Mandalika diproyeksikan menarik investasi sebesar 40 triliun rupiah, dan diproyeksikan dapat menyerap tenaga kerja sebanyak 587 ribu tenaga kerja hingga tahun 2025. Catatan ITDC, komitmen investasi yang masuk ke Mandalika sudah mencapai 25 triliun rupiah. Ada pun dana yang dibutuhkan untuk pembangunan infrastruktur Mandalika, secara keseluruhan mencapai 9 triliun rupiah. Meski masih di tengah pandemi corona, pemerintah optimis sirkuit MotoGP ini akan selesai di pertengahan 2021. Tentangan lain yang sedang dihadapi Mandalika adalah pandemi COVID-19. Hampir semua sektor terdampak dari adanya pandemi ini. Kunian hotel turun, pendapatan masyarakat daerah terdampak, hingga potensi molornya proyek strategis pemerintah. Ya setelah ada corona di sini kan dulu kan banyak kemasukan, 80 persen menghilang. Karena ada virus corona ini, dulu pas saya pergi sorping gitu, kita dapat 3 juta atau 2 juta sekali satu hari. Tapi setelah ada COVID corona di sini, kan 80 persen menghilang. Harapannya sih tentunya lebih dikenal sama masyarakat asing. NTB ini kan punya potensi yang banyak tempat wisata, termasuk di Kuta Mandalika ini. Wisatawan asing kan kadang-kadang belum tahu banyak. Harapannya pasti itu. Baik dari sisi pariwisatanya lebih dikenal, kemudian pengembangannya ke masyarakat perekonomiannya dengan wisatawan asing datang itu lebih berkembang, lebih maju lah mas. Ini adalah tinggungan ke-10 sirkuit MotoGP di Mandalika. Kita berharap dengan adanya event MotoGP di Indonesia dapat menarik wisatawan asing dan juga mendorong investasi di Indonesia. Dan tentunya menambah pundi-pundi penghasilan khas daerah dan juga menjadi sumber devisa bagi perekonomian Indonesia. Tim Liputan CNBC Indonesia